Kami menyembah engkau Tuhan, para pagi hari ini dimanapun kami berada, kami rindu menyembah engkau masuk dalam hadiratmu lebih dalam lagi Tuhan. Sebab ala yang kami sembah engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dimanapun kami berada kami bisa merasakan hadiratmu mengalir Tuhan. Haleluya, haleluya, kami datang menyembah engkau Tuhan, mari bersama kita katakan. Bapakku datang menyembahmu di siri, ku percayakan ada bagiku. Kira katakan Bapak kami datang menyembahmu, Bapakku datang. Menyembahmu di siri, ku percayakan ada bagiku. Kira katakan, tak usah kami takut Tuhan. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh kau hebat. Sengguh kau hebat. Tuhan, ajak berkasa, perbuatanmu. Di hidup kami Tuhan. Haleluya, di hidupku. Di manapun kita berada. Kita mau menyembah Tuhan, sebab Allah yang kira sembah di hadir saat ini. Baik di tempat ini. Baik di rumah saudara. Kira sembah dia. Inilah kami Tuhan. Inilah kami Tuhan. Bapakku datang. Menyembahmu di sini. Ku percaya kau Tuhan. Ku percayakan. Ada bagiku. Tak usah kami takut Tuhan. Tak usah ku takut. Sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang. Kau di dalamku. Tak usah ku cemas. Kau penghiburku. Saat ku lemah. Kau kuatku. Ku nyanyikan. Ku nyanyikan. Ku nyanyikan. Ku nyanyikan. Haleluya. Sungguh kau hebat. Tahap. Kau mengingat Allah. Ku menyanyikan. masterpiece. Ku singbik. l famg. Halleluya. ku nyanyikan. Haleluya. Sengguh kau hebat, ajaib berkasa, perbuatanmu di hidup kami Tuhan, di hidupku kami sembahdian. Mari mengalirlah roh kurus mengalir, dimanapun kami berada kami rasakan hadiratmu Tuhan, haleluya, haleluya. Kami sembah kau Tuhan, kami agungkan namamu, sebab kau yang layar disembah, kau yang layar ditinggikan, kau yang layar diagungkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, kami ada di tempat ini, kami yang ada di rumah kami masing-masing, kami percaya hadiratmu melawat setiap kami Tuhan. Anak-anakmu yang rindu menyembah dan memuji engkau dengan serap hatinya Tuhan, kami percaya hadiratmu memberikan sukacita, meskipun kami tidak seberkumpul satu sama yang lain, tetapi kami percaya rohmu menyatukan kami dalam pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami memuji kebesaran namamu, sebab engkau hadir dan bertata dalam setiap pujian umatmu. Mari yang kita percaya, kira berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Allah kita, haleluya, haleluya. Adik-adik percaya, meskipun kita terpisah, kakak ada di tempat ini, adik-adik ada di rumah, tetapi hadirat Tuhan tidak pernah memisahkan kita, amin. Kita mau memuji kebesaran namamu, setiap pagi kita merasakan hadirat Tuhan dan berkat rahmat Tuhan. Sama-sama kita tepuk tangan ya, kita tepuk tangan, kita melompat bagi nama Tuhan. Sekali lagi bersama katakan. Haleluya ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji sang raja, di atas gunung dan di dalam samudera. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kaki ku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab dia baik, sebab dia baik, bawasannya untuk selamanya. Haleluya ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji sang raja, di atas gunung dan di dalam samudera. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kaki ku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab dia baik, sebab dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Sekali lagi bersyukurlah. Kepada Tuhan, sebab dia baik, sebab dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Meskipun di dalam saat-saat yang tidak enak Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tetap Allah kami yang sangat baik. Amin Tuhan. Engkau tetap baik sekarang, dulu dan sampai selama-lama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat percaya Tuhan, bahwa kemurahan yang Engkau beri buat setiap kami Tuhan. Itu tidak akan kami sia-siakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Glori Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku, penuh dengan harapan. Katakan sama-sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Yesus, engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku, penuh dengan harapan. Katakan sama-sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Yesus, engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Yesus, engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam hidungmu. Haleluya. 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahwa engkau sangat baik di dalam hidup kami Tuhan. Dengan segala keterbatasan saat ini Tuhan yang kami adakan Tuhan Tapi kami Tuhan tetap percaya Tuhan Bahwa pemeliharaan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan Selalu menyertai, menaungi dalam hidup kami Tuhan Tiba saatnya Tuhan, kami ingin memberikan waktu kami Tuhan yang terbaik Tuhan Untuk kami mendengarkan suaramu, untuk mendengarkan rohol kudus-Mu berbicara buat setiap kami Tuhan Kiranya Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan, berbicara buat setiap kami yang mendengarkan dan melihat Tuhan Kami percaya Tuhan, di dalam kuasa firman-Mu Tuhan Kuasa-Mu mengalir, menjama Tuhan, setiap kami yang melihat dan mendengar Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Kami mau peralaskan Tuhan, segala doa dan ucapan syukur kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, amin Shalom Anak-anak sekalian yang ada di rumah Om berharap, meskipun kita tidak ada ibadah, tatap muka satu sama lain Tetapi Om berharap, bahwa roh kalian tetap menyala-nyala Tidak ada yang terpadamkan, tetapi terus menyala-nyala di dalam Tuhan Sebab itu adalah kendak dan rencana Tuhan Kalau setiap kita, di dalam segala hal, di dalam setiap sikon Roh kita tetap tinggal menyala-nyala di dalam Tuhan, amin Om yakin dan percaya Roh kudus ada bersama-sama dengan kita Di dalam setiap langkah kehidupan kita Meskipun kalian berada di rumah Roh kudus ada di hatimu Roh kudus ada bersama-sama dengan kita Dan dia siap untuk senantiasa menyertai kita sampai pada kesudahannya Sekarang Om ingin mengajak untuk kita sama-sama Merentungkan satu kebenaran firman Tuhan Yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian semua Yang ada di dalam Lukas Fasal yang ke-6 Ayat ke-47 sampai ke-49 Firman Tuhan, kali ini Om beri judul tentang fondasi yang kuat Kita akan baca bersama-sama Ayo kalian keluarin Alkitab kalian Kalian jangan dengan santai kalian mendengarkan firman Tuhan Tetapi serius Sekarang saatnya kita benar-benar mencari Tuhan Serius Kalian buka Lukas 6 ayat 47 sampai 49 Kita akan baca di dalam kebenaran firman Tuhan Yang ada di dalam KJI Lukas Fasal 6 ayat 47 sampai 49 Bunyinya Barang siapa datang kepadaku dan mendengar perkataanku Serta melakukannya Aku akan menunjukkan kepadamu seperti siapakah dia Ayat yang ke-48 Ia itu seperti seorang yang membangun sebuah rumah dan menggali dalam-dalam Lalu meletakkan fondasinya di atas batu dan ketika timbul banjir Arusnya menghantam dengan keras rumah itu Tetapi tidak dapat menggoyahkannya Karena dialaskan di atas batu Ayat yang ke-49 terakhir Tetapi orang yang mendengar dan tidak melakukannya Yaitu seperti seorang yang membangun rumah di atas tanah tanpa fondasi Maka arus itu menghantam dengan keras Dan ia roboh seketika Dan besarlah kerobohan rumah itu Ya, kita sudah baca Dikatakan barang siapa datang kepadaku Dan mendengar perkataanku Serta melakukannya Tuhan mengatakan Dia seperti apa Dia seperti orang yang menggali dalam-dalam-dalam Dan dia mendirikan rumah di atas batu karang Di atas batu yang teguh Menjadi fondasi yang kuat Ketika banjir itu datang Arus itu menghantam Dia tetap tinggal berdiri Ya, coba kalian lihat Fondasi Ya Butuh waktu Ketika seseorang membangun satu rumah Dia menggali dalam-dalam Menggali dalam-dalam Untuk menggali Membuat fondasi Itu pertama apa Butuh waktu Butuh biaya Butuh tenaga Butuh perhatian yang penuh Seseorang insinyur yang membangun satu bangunan Hal yang terpenting Ketika dia melakukan pembangunan Suatu rumah Suatu gedung apalagi pencakar langit Dia akan memperhitungkan sangat-sangat Dengan tepat teliti Tentang fondasi itu Tapi kita lihat Ya Sering kali Ketika bangunan itu berdiri Orang yang Banyak orang yang kagum apa Wih Megah ya Megah ya gedung itu Wih gedung pencakar langit Tinggi, tinggi, tinggi Yang dilihat apa Bangunan yang terlihat Secara kasat mata Bagaimana mewahnya suatu gedung itu Bagaimana gedung itu dilapisi oleh marmer Granit, tinggi Pencakar langit 100 tingkat Tetapi lupa Tetapi lupa Bahwa di atas gedung itu Sebelum gedung itu terbentuk Sebelum gedung itu berdiri Ada satu bagian yang sangat-sangat-sangat penting Yaitu fondasi yang kuat Dan itu terlupakan Terlupakan Banyak orang melupakan hal-hal seperti itu Kalian lihat Kalian tahu Kita akan lihat fondasi yang kuat Fondasi itu Dibutuhkan Dibutuhkan Supaya ketika terjadi banjir Angin Ombak Menghantam Dia tetap teguh berdiri Secara rohani Secara rohani Ketika kita mempunyai dasar yang kuat Dasar yang teguh Di dalam Tuhan Maka Ketika arus itu menghantam Kita tetap tinggal berdiri Firman Tuhan mengatakan Di dalam Dua Timotius Fasal yang ketiga Ayat 1-2 Mengatakan bahwa Hari-hari terakhir ini Akan datang Masa-masa yang sukar Masa-masa yang sukar Kalian lihat Kita dulu berpikir Bahwa masa-masa yang sukar itu Ketika terjadi perang Perang-perang Gempa bumi Kalian sekarang tinggal di rumah Apakah kalian menikmati? Oh ya Ada anak yang senang sekali Tinggal di rumah Tidak sekolah Tapi Tinggal mungkin di dalam ketakutan Ketakutan hanya karena apa? Hanya karena suatu virus Yang namanya Corona Itu terjadi Itu terjadi Belum lagi Bagaimana Dikatakan di dalam Mayu Fasal 22 Ayat yang ke-11 Bahwa dosa itu Akan mencapai Puncak-puncaknya Dan dosa yang Tumbuh pesat Mencapai puncaknya Itu akan membawa Satu bentuk Pencobaan Penderitaan yang lain lagi Tetapi Jangan pernah khawatir Bahwa janji Tuhan Selain dosa tumbuh Sampai puncaknya Tetapi kesucian Tuhan juga akan tumbuh Juga akan tumbuh Meningkat Sampai pada kesucian Sampai pada puncaknya Amen Siapa Kalau mau memberikan Bagaimana Ketika Kita berdiri Kita berdiri teguh di dalam Tuhan Jangan pernah khawatir Masmur 91 Ayat 7 Mengatakan bahwa Seribu di kiri Sepuluh ribu di kanan kita Tetapi kita akan tetap Tinggal berdiri Amen Yang percaya Akan mengalaminya Yang percaya Akan mendapat Suatu kekuatan Daripada Tuhan Itu yang membedakan kita Dari orang dunia Ya Sekarang kita akan lihat Tuhan mengatakan Mendengar Melakukan Menjadi satu fondasi Yang kuat Teguh di dalam Tuhan Kita akan lihat Mendengar Mendengar itu lewat Telinga kita Melihat Itu lewat mata kita Telinga dan mata Itu adalah jendela kehidupan Kita akan baca Satu ayat di dalam Lukas fasal 11 Ayat 34 Di dalam terjemahan KJI Demikian bunyinya Lukas fasal 11 Ayat 34 Pelita tubuh adalah mata Sebab itu Bila matamu baik Maka seluruh tubuhmu Juga penuh dengan cahaya Tetapi bila matamu jahat Tubuhmu pun penuh kegelapan Lihat Mata itu pelita tubuh Kita bisa mendengar Kita bisa melihat Itu anugerah Tuhan Tetapi seberapa banyak Di antara kita Yang mendengar Dan melihat Dengan cara yang salah Seberapa besar Kita tahu Tentang kebenaran firman Tuhan Bahwa kita harus Mendengar Dan melihat Hal-hal yang berkenan Pada Tuhan Tetapi seberapa banyak Di antara kita Di antara kalian Yang hanya menghabiskan Waktunya Hanya untuk mendengar Melihat Youtube IG Apapun Yang namanya Medsos Terikat Di sana muncul Yang namanya Keduniawian Di sana muncul Yang namanya Pornografi Di sana muncul Yang namanya Segala kekerasan Sehingga Kita membiarkan Hidup kita Mendengar Melihat Yang salah Punyailah Satu Hati yang Bijaksana Jangan pernah Biarkan dirimu Terikat terus Menerus Terikat terus Menerus Sehingga ketika Banjir itu datang Air itu datang Akan terhempas Terhempas Saat ini juga Kalau roh kudus Berbicara pada kalian Bertobat Sungguh-sungguh Jangan pernah Keraskan hatimu Jangan tunggu Waktu besok Jangan tunggu Waktu kapanpun Saat ini juga Di rumah kalian Menangis Di hadapan roh kudus Tinggalkan Semua dosa-dosa Itu Mendengar Melihat Cara yang salah Seharusnya Apa yang Harus kita kerjakan Mendengar Melihat Hal-hal Yang Tuhan Berkan Apa itu Itulah Mendengar Firman Tuhan Sehingga ketika Kita mendengar Firman Tuhan Kita mendihat Firman Tuhan Kita membaca Firman Tuhan Di dalam masa Teduh kita Kita berdoa Sungguh-sungguh Bertemu dengan Tuhan Maka iman kita Akan muncul Iman kita Akan semakin kuat Di dalam Tuhan Baca Di dalam Roma Fasal yang ke-10 Ayat yang ke-17 Roma 10 Ayat yang ke-17 Roma Fasal 10 Ayat yang ke-17 Jadi Iman itu datang Dari pendengaran Dan pendengaran Dari firman Allah Tahu? Paham? Iman itu datang Dari mana? Dari pendengaran Pendengaran pada apa? Pada kebenaran Firman Tuhan Bukan pada Youtube Bukan pada Medsos Bukan pada IG Tetapi pada Firman Tuhan Jamkan baik-baik Di dalam Setiap kehidupan kita Kalau kita Pengen punya Pondasi yang teguh Iman yang kokoh Sehingga Tidak hanya Kita bisa Mengatasi Setiap permasalahan Yang dihadapi Di dunia ini Tetapi kita bisa Tembus Masuk di dalam Kekekalan Di dalam Kerajaan Allah Ikut di dalam Pengangkatan Milikilah iman yang teguh Dengar firman Tuhan Cari firman Tuhan Ibadat dengan Sungguh-sungguh Berdoa dengan Sungguh-sungguh Tinggalkan segala macam Dosa kita Cari Yesus Lebih dari segalanya Itu yang Tuhan kendaki Kita lihat Tuhan Mengatakan Orang yang Yang mendengar Dan melakukannya Melakukan firman Tuhan Itu satu step Lebih tinggi Itu adalah Satu ketaatan Dimana kita Boleh percaya Pada Tuhan Dan kita Tidak hanya Mendengar Sebagai pengetahuan Bahwa Oh Kita tahu Ayatnya itu Oh Kita tahu Ayatnya itu Tetapi Pada saat Kita tahu Dan kita Melakukannya Jakobus 1 S22 Mengatakan Kita menjadi Pelaku-pelaku Firman Tuhan Di saat itulah Iman kita akan Tumbuh Iman kita akan Tumbuh Dan pada saat Iman kita Tumbuh Iman kita akan Kuat Kita sanggup Melakukan Perkara-perkara Besar Bersama Tuhan Kita sanggup Menjadi Lebih dari Penemenang Tidak hanya itu Menjadi Bawai kemenangan Amin Terakhir Kita akan Coba renungkan Satu contoh Di dalam Firman Tuhan Yang mungkin Sudah Tidak Asing Bagi kalian Di dalam Satu Raja-Raja Fasal Yang ke-19 Ayat Tentang cerita Tentang Elia Nabi Elia Kalau kalian Teliti Kalian baca Ya moga-moga Kalian membaca Dengan tekun Kebenaran firman Tuhan Di dalam Ayat 18 Bagaimana Elia Bagaimana Elia Mengalahkan 450 Nabi-Nabi Baal Bagaimana Elia bisa Meminta Tuhan Untuk menerunkan Api dari Surga Melawan Nabi Baal 450 Tuhan Kerjakan Untuk Elia Bagaimana Elia Kemudian Setelah itu Berdoa Berdoa Untuk hujan Yang sudah Tidak turun Elia Berdoa Tujuh Kalian Kali ketujuh Tuhan Turunkan Curahkan Hujan Itu Tapi Kalian Lihat Di ayat Yang ke-19 Ketika Demi Didengarnya Isabel Istri Daripada Raja Ahab Bahwa Elia Sudah membunuh Nabi-Nabinya Yaitu Nabi-Nabi Baal Oh Isabel bilang Aku bunuh Engkau Elia Sangat Sangat Ketakutan Elia Yang sudah Berbuat Demikian Banyaknya Mujizat Ketika Diancam Statement Mati Daripada Isabel Sangat Ketakutan Melarikan diri Kemudian Tinggal Di Padang Gurun Waktu itu Dia berdoa Pada Tuhan Cabutlah Nyawaku Tuhan Kalian Tahu Tuhan Itu Sangat Kasih Tuhan Tidak Pernah Membiarkan Anak-anaknya Tinggal Di dalam Kekalahan Tuhan Punya Rencana Yang Sangat 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 Sempurna Tuhan Mempunyai Jalan Yang Sangat Sempurna Buat Setiap Anaknya Tuhan Kirim Malekat Elia Yang Terbaring Dibangun Ayo Makan Minum Satu Kali Kemudian Elia Nurud Elia Mendengar Firman Tuhan Dari Malekat Tuhan Yang Dihutus Oleh Allah Makan Minum Elia Nurud Terbaring Lagi Elia Dibanguni Lagi Sama Malekat Itu Ayo Makan Minum Lagi Elia Nurud Dia Makan Minum Dan Malekat Itu Makan Minum Lagi Dua Kali Sebab Perjalananmu Akan Berat Setelah Dua Kali Makan Dan Minum Maka Elia Kuat Dan Dia Bisa Berjalan Menuju Gunung Allah Berjalan 40 Hari 40 Malam Dan Kalau Kalian Lihat Di Dalam Ayat Berikutnya Elia Bertemu Dengan Tuhan Luar Biasa Saat Ini Pagi Hari Ini Saya Mengajak Untuk Kita Semua Periksa Diri Periksa Diri Apa Yang Rokudus Katakan Tanda Tanda Zaman Kita Tahu Kita Bisa Mengerti Kita Melihat Bahwa Tuhan Mulai Bergerak Api Itu Mulai Menyala Rokudus Mulai Bergerak Biar Setiap Kita Mempunyai Hati Yang Bijaksana Untuk Bisa Melihat Tanda Tanda Zaman Untuk Kita Bisa Bersedia Betul Betul Kita Tidak Boleh Main Main Lagi Jangan Sampai Kita Kehilangan Waktu Jangan Biarkan Firman Itu Berlalu Begitu Saja Tetapi Tangkap Tangkap Kebenaran Firman Tuhan Maka Firman Tuhan Itu Akan Membuat Kita Kokoh Di Dalam Tuhan Kalian Tutup Matalah Kita Akan Menyembah Tuhan Meskipun Kita Tidak Bertemu Kita Berpisah Satu Sama Lain Tetapi Roh Kudus Bisa Menembus Ruang Dan Waktu Dimanapun Kalian Berada Om Yakin Dan Percaya Roh Kudus Ada Bersama Dengan Kita Kita Akan Menyanyikan Lagu Firman 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 Berkata Kau Besertaku Biar Kita Menyadari Bahwa Tuhan Senantiasa Menyertai Kita Tuhan Tidak Pernah Mempermalukan Anak-anaknya Yang berharap Padanya Dengan Sungguh Sungguh Firman Tuhan Adalah Jaminan Lebih Dari Seratus Persen Mari Sungguh Sungguh Kita Menyembah Kita Ambil Waktu Waktu Beberapa Satu Menyembah Tuhan Dengar Suara Tuhan Dengar Suara Tuhan Dengar Suara Roh Kudus Biar Api Menyala Nyalah Di Antara Kita Roh Kita Boleh Berkobar Kobar Firman Berkata Kau Besertaku Firman Berkata Kau Besertaku Maka Ku Atro Dan Jiwaku Tangan Tuhan Ku Nantikan Di setiap Langkah Ku Percaya Di setiap Langkah Ku Percaya Firman 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 Berkata Kau Besertaku Maka Kuatlah Roh Dan Jiwaku Maka Kuat Roh Dan Jiwaku Tangan Terima Tuhan 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 Bagiku Bagiku Amin Oh Pertolonganku Tuhan Di tempat Maha Tinggi Ku Mengangkat Tanganku Aku Aku Berserah Kau Kunantikan Kau Yang Kusembang Yesus Ku Rajaku Dengan Sayapmu Katakan Sama-sama Dengan Sayapmu Dengan Sayapmu Ku Akan Terbang Tinggi Di Tengah Bada Hidup Ku Tak Menyerah Kau Kekuatan Dan Perlindungan Bagiku Bertolonganku Tuhan Hanyang Kau Tuhan Tempat Masangkala конol Masih Kata Kayan Alam Sangkala 韩 Tuhan Kamu Beri Ku Podang Tuhan Jua Ku ει oder Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik gadgetmu yang menjadi kesayanganmu saat ini, dengar suara roh kudus, apakah gadgetmu jauh lebih berarti daripada roh kudus, daripada Yesus? Terima kasih. Terima kasih. Lepaskan, lepaskan. Terima kasih. 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 Saat ini ambamu berdoa ya Tuhan, setiap anak-anak ya Tuhan, yang mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, meletakkan tangan kirinya di dada Tuhan, 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 Engkau janji ya Tuhan, Engkau sangat mengasih kami ya Tuhan, Engkau mempertahankan hidup kami ya Tuhan, bahkan engkau rela mati di atas kayu salib ya Tuhan. Berkorban ya Tuhan, mati untuk menebus kami semua ya Tuhan, saat ini ya Tuhan, hambamu mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, semua ikatan-ingkatan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus, lepas, lepas, lepas di dalam nama Yesus. Turunkan tangan, sekarang om mau berdoa, untuk engkau yang punya masalah, apapun masalah yang kau hadapi, entah itu ketakutan, entah itu masalah ekonomi yang sedemikian rupa, entah itu masalah keluarga, entah masalah orang tuamu, papa mamamu, saudaramu, tetapi saat ini, kita harus yakin dan percaya, roh kudus ada bersama-sama dengan kita, dan saat kita percaya pada kebenaran firman Tuhan, saat kita berdoa, sesuatu, sesuatu sedang terjadi. Siapa yang punya masalah? Biar dia angkat tangan kanannya tinggi-tinggi pada Tuhan. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan, datang pada Tuhan, datang pada Tuhan. Menangislah di bawah kaki Yesus, menangislah di bawah kaki Tuhan, dia Allah yang baik, dia Allah yang penuh dengan belas kasihan, apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita datang dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, dengan penuh harap pada Tuhan. Tuhan katakan, kalau kita percaya pada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita. Bapak yang baik, saat ini ambangmu berdoa ya Tuhan, untuk setiap tangan anak-anakmu yang terangkat ya Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka serukan ya Tuhan, ambangmu tidak tahu ya Tuhan, tetapi engkau tahu dengan tepat ya Tuhan, setiap permasalahan yang mereka hadapi ya Tuhan, mereka yang lemah Tuhan, engkau kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan, engkau jamah Tuhan, sembuhkan pulihkan dengan total Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang mempunyai masalah ya Bapak, Tuhan engkau siap sedia menolong, engkau siap sedia memulihkan, engkau siap sedia menyertai kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan akan berakhir, tetapi rencana Tuhan akan mulai berjalan, angkat kedua tangan kananmu, kedua tanganmu, tangan kiri, tangan kananmu, tinggi-tinggi pada Tuhan, Tuhan akan merapi dimanapun kalian berada. Tuhan akan merapi, Tuhan akan merapi, Tuhan akan merapi, roh kudus itu berambus, roh kudus itu menyala-menyala, api roh kudus itu akan mulai menyala di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan saat ini ambangmu berdoa ya Tuhan, untuk semua anak-anakmu ya Tuhan, yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhanmu pada pagi hari ini ya Tuhan, Berkati mereka ya Tuhan Dimanapun mereka berada Tuhan Engkau sanggup menjaga dengan sempurna ya Tuhan Janjimu ya dan amin ya Tuhan Janjimu akan menyertai kami ya Tuhan Sampai pada kesudahan ya Tuhan Dan kami yakin dan percaya ya Tuhan Kami akan terus berkemenangan bersama dengan engkau ya Tuhan Biar engkau senantiasa menyertai kami Kami di dalam engkau, engkau di dalam kami ya Tuhan Dan kami akan melihat ya Tuhan Kemenangan demi kemenangan Engkau nyatakan di dalam kehidupan anak-anakmu ya Bapak Berkati mereka ya Tuhan Dimanapun mereka berada Saat mereka di sekolah Saat mereka di dalam keluarga mereka Dimanapun mereka berada ya Tuhan Nyatakan kuasamu ya Bapak Terima kasih Tuhan Kami mau hidup Mengasih engkau Tuhan Lebih dari segalanya Bawa kami masuk Tuhan Di dalam rencanamu yang gilang-gemilang di akhir zaman ini Biar roh kudusmu Terus menyala-nyala di dalam kehidupan kami Bahkan berkobar-kobar Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Semua yang percaya Dan mau hidup All out Di dalam Tuhan katakan Amin